Terima kasih Ide pedanda Madesi Deman, sosok sastrawan besar di abad ke-20 yang mempunyai komitmen tinggi dalam usaha mengedukasi masyarakat guna menguasai dan mendalami seni, budaya, adat, dan agama di Bali. Untuk sebuah komitmen beliau berlaku nandurin karang awal yang wujudnya berupa penguasaan segala aktivitas masyarakat yang diistilahkan dengan wala tanda. Istilah wala sebutan untuk walaka atau masyarakat kebanyakan sedangkan tanda merupakan pelafalan dari tandawa yaitu penggabungan dari dinamika, ritma, dan melodi yang menghasilkan mantra atau lagu dengan mudra yang berupa gerak. Tandawa menjadi acuan dalam membangun sebuah karya seni kerawitan beleganjur aktivitas yang dikuasai oleh ide pedanda Madesi Deman yang dibatasi oleh Dharma Pandita, guna sastra, guna udagi, dan guna tani yang menjadi batasan-batasan dalam berkarya agar tetap terbingkai dalam satyam, siwam, sundaram. Wujud dari ragam pukulan, dinamika, ritma, dan melodi yang dipadukan dengan gerak yang ditata harmonis menghasilkan sebuah karya seni beleganjur dengan judul Wale Tanda. Dengan konseptor Igede Anom Ranwara Komposer Inyoman Diop Saputra Penata gerak Imade Adi Wiguna Penata kostum Adi Anom Kostum Penata rias Sigit Paramarta Pembina Putu Mahesa Arya Wicaksana Putu Heriawan dan Ikomang Adi Mulyawan Koordinator Anagungura Tresna Agnyana Dan penanggung jawab Perbekal Desa Daupurikau Igusti Made Suandi Hadirin yang berbahagia Kami persembahkan Sekabla Ganjur Cita Gurnita Kanti Duta, Kota, dan Pasar Selamat Menyaksikan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati